Alhamdulillah Itu biasanya sifat-sifat yang menyerupai Sifat Dajjal Contoh, kita ambil misalnya Di hadith riwayat muslim Di kitabnya halaman 111 Jirid pertama, posisi paling kiri Sebelah atas, bab yang keempat, hadith nomor 6 Riwayat hadith Abu Hurairah Kalau ingin mirip bukunya cari Syarah say muslim Syarah imam an-dawawi Saya punya 9 jirid, warna biru daungkar Cetakan tahun 2002 Saya beli 26 Juli di Huseiniat di Mesir Cetakan dalam hadith Lihat baik-baik hadithnya Saya ti Akan datang Alaikum pada kalian semua Di akhir-akhir masa kehidupan Dajjaluna kezabun Disebutkan Dajjal, jama' lagi bentuknya Para Dajjal, Dajjal Kezabun yang terbiasa berdusta Baik Apa dustanya? Ternyata bukan urusan dunia Kalau dusta urusan dunia Jaman jahiliah juga sudah ada Coba lihat Orang jahiliah dusta Makanya turun ayat Wailu lilmukadzibin Celaka para pendusta Orang jahiliah curang dalam bisnis Turun ayat Wailu lilmutafifin Bukan urusan itu Dustanya Yuhaddithunakum Yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu Wala yasma'unahu Aba'ukum Mereka akan banyak berdusta Tentang urusan agama kalian Mereka pandai bicara kepada kalian Menyampaikan sesuatu yang kelihatan benar Padahal Itu begitu mengagetkan Keluar dari tuntunan agama Jangankan kau yang kaget saat mendengarnya Orang dulu pun kalau ikut dengar Ikutan kaget Ikutan kaget Nah teman-teman Di antara makna dajjal itu membuat fitnah Fitnah yang mengeluarkan orang dari keyakinan kepada Allah SWT Nah ada kata Allah Itu bukan bentuk dajjal aslinya Tapi sifat-sifatnya Baik, saya mau tanya pada anda Kalau seseorang membuat kagum Membuat suatu dahsyat Bisa mempengaruhi pintar atau bodoh? Pintar Makanya ada yang menafsirkan hadithnya salah satunya Orang-orang pintar Tapi dengan kepintarannya Dibicara masalah-masalah agama Tapi tidak ada ilmu di dalamnya Malah mengeluarkan orang-orang dari keyakinan kepada Allah Maka kalimatnya bisa membuat orang kaget Jangankan orang itu kata Nabi Orang dulu pun kalau dengar Itu akan ikutan kaget Contoh Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat 204 sampai 207 Paling kiri sebelah atas Di antara manusia ada orang yang Kalau bicara kata-katanya menarik Retorikanya cantik Kadang-kadang bawa ayat-ayat Allah Tapi hati-hati mereka itu musuh yang paling jahat Pernah dengar kalimat ini? Semua agama itu sama Ya Menuju pada Tuhan yang satu Mengajarkan pada kebaikan Semua agama sama Tidak ada bedanya Pernah dengar kalimat itu? Saya pertama dengar Kaget pak Bahkan waktu ada bukunya Fikilintas Agama Itu saya beli Saya lihat Allahu Akbar Ulama cacimaki Imam syafi cacimaki Macam-macam cacimaki Ambil potongan ayat-ayat Quran Saya pikir ini siapa ini orang? Begitu saya ingat hadis ini Saya baru sadar Allahu Akbar Kita bermohon kepada Allah kebaikan Jangankan kita Kalau orang dulu termasuk jahiliah Dengar kalimat ini Ikutan kaget pak Saya kasih contoh begini Dulu Beberapa utusan Pembuka datang pada Nabi Malam-malam Kata mereka Ya Muhammad SAW Kita memang beda Lihat kalimatnya Kita memang beda Mereka sebodoh-bodohnya Orang jahiliah Masih ngaku kita beda Hanya perbedaan kita Tidak harus menjadikan kita bersuisi Gini aja deh Kami malam ini Nyembah Tuhan kamu Kamu besok Nyembah Tuhan kita Setelah kalimat ini Keluar Turun satu surah Kuliah Ayuhal kafirun Katakan Hei orang-orang kafir Kafir itu dari kata kafara Kafara Diserap ke dalam bahasa Inggris Jadi kafara Bahasa Inggris Banyak yang mengambil Dari bahasa Arab Gula Sugar Dari sukar Coffee Coffee Kohwa Dari kahwa Kucing Cat Dari Kittun Kittun Itu kucing rumahan Kittun Kalau kucing liar Hurrah Kecilnya hurairah Kittun kucing rumahan Diambil cat Sekarang jadi kitty Kucing rumahan Hello kitty Jadi spray Jadi bantal Macem-macem Kebalikan Kafara Kafara Ketutup Yang tertutup Orangnya kafir Yang menutup diri Jadi misal Ini misalnya Spidol Tertutup begini Ini kafar Ada kafar Tertutup Buku ada kafarnya Isinya tidak bisa kelihatan Kalau saya sengaja Menutup diri Supaya tidak kelihatan Saya balik kesini Misalnya Kelihatan saya Kelihatan saya Ada penampakan Ya kan Nah itu Nah ini kafar Kafir Orangnya kafir Kafir itu yang menutup Diri Sopan bahasanya Makanya ketika orang Arab ini Ini orang Arab Fasih Paham bahasa Arab Merti bahasa Arab Dipanggil kafir oleh Quran Mereka gak marah Karena paham Bahasanya sopan Hei orang-orang yang masih Menutup diri dari Hidayah Kami memang masih Menutup diri kok Maaf saya lompat sebentar Maksud saya gini Zaman ini agak aneh Sebetulnya Ada orang Arab Asli Arab Paham bahasa Arab Paling fasih bahasa Arab Disebut kafir Gak marah Orang sekarang Bukan orang Arab Gak tau bahasa Arab Gak fasih bahasa Arab Disebut kafir Apa? Masya Allah Kita masih lembut pak Kita tuh halus Islam tuh halus Mohon maaf Antum tuh maluk halus Sebetulnya Lembut Baik Lembut baik Kata-katanya baik Kalau Antum kasar Antum bukan muslim Antum Eh makanya sama orang lain lembut Kita pun kalimat-kalimatnya lembut Coba bandingkan Saya punya koleksi beberapa kitab yang lain Tapi gak perlu saya sebutkan Di satu kitab Orang yang tidak sekeyakinan Itu disebut dengan domba Tersesat lagi Domba-domba yang tersesat Kita masih halus tuh Menggunakan kata kafir Tapi ini perbandingan Kalau tidak sepakat kita dialogkan Dia jangan cepat marah Bisa pulang dari sini Dia tersangka lagi Nah sekarang lihat Kata orang jahiliah ini Kita memang beda Sejahiliah-jahiliahnya Dia mengatakan Kita beda Kenapa ada orang pintar Yang setelah keluar dari jahiliah Dia mengatakan Semua agama sama Itu kalau kedengaran orang jahiliah Ikutan kaget mereka Sebodoh-bodohnya orang jahiliah Mengatakan Kita beda Makanya ketika risalah Islam datang Mereka merasa Ini beda Ada perbedaan Ada penolakan dari mereka Karena berbeda Orang sekarang tiba-tiba Masya Allah Saya katakan kepada anda Maaf ya Yang bilang semua agama sama Itu pintar atau bodoh? Bodo Baik Gelarnya ada gak? Mana ada orang bodoh punya gelar? Lihat S1, S2, S3 Masya Allah Sampai Snya banyak Dingin dan macam-macam Belajar keluar dan sebagainya Tiba-tiba pulang-pulang Mengatakan semua agama sama Baik Ini menunjukkan Sesuatu yang salah disitu Nah sifat-sifat ini Disebut oleh Nabi SAW Semuanya sifat-sifat yang tidak baik Yang hanya dimiliki oleh Dajjal Makanya pada orang-orang seperti ini Kita didorong oleh Al-Quran Untuk bisa Satu Quran Surah keempat Ayat 140 Ingat bukan mencelak Bukan menghina Bukan macam-macam Lihat ayat Quran ini Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran Quran Surah keempat Ayat 140 Paling kiri sebelah bawah Awas ya Jangan dipotong kalimat saya Saya tidak menyebut mereka dengan Dajjal Awas hati-hati Nanti muncul tag di dalam Youtube misalnya Masa tadi Dajjal Masya Allah Muncul ini Tidak Lihat Saya turunkan sampai yang terakhir Lihat Quran Surah 4 Ayat 140 Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran Kalau ada orang-orang yang mengingkari isi Al-Quran Atau mengolok-ngolok isinya Mengolok-ngolok Mengingkari Macem-macem Membelok-belokan dan sebagainya Sampai ke level yang tadi Lihat baik-baik Satu kata Quran Cukup jangan buang-buang energi Untuk mencela Membuli dan sebagainya Cukup tinggalkan mereka Sudah Antum terlalu buang energi Antum yang mahal Lebih baik kalimat Antum dipakai baca Al-Quran Tulisan Antum Tulis status yang baik-baik Daripada menelpon mereka Gak ada kerjaan Jangan kasih panggung Kata Al-Quran Cerama gak usah diundang Bukunya gak usah dibaca Radio gak usah didengar Gak usah didengar Isolasi dulu Dan hebatnya Al-Quran memberikan Sikap demikian Bukan untuk merendahkan Yang dimaksudkan Supaya dia sadar Saking sayangnya Allah Sampai dia sadar Bahwa dia Isolasi orang lain Itu karena ada yang Menyimpang dari dirinya Saking sayangnya Allah Tetap diberikan hidayah Cuma mau ngambil atau enggak Sampai dia tobat Kata-katanya baik Baru kita kemudian Ambil kebaikan-kebaikan Dari Kalau ada yang demikian Disebut oleh Nabi Sebagai sifat-sifat dajjal Sifat itu harus Tak keluarkan Kan kalau kita sayang Dengan saudara kita Kita doakan dia Tapi tinggalkan Semua hal yang terkait dengan dia Tinggalkan Kalau antum ikuti mereka Dengarkan pernyataannya Ikut kelasnya Baca bukunya Lama-lama antum Seperti mereka juga nantinya Solat gak dikerjakan Adhan di tempat Ibadah orang lain Tiba-tiba belajarnya Ketempat yang Ini aneh Negara kita Itu menjamin Kemerdekaan Tiap-tiap penduduk Untuk beribadah Kita harus hormati yang lain Cuma di Islam Gak boleh ada kaedah Jangan paksa Quran Surah 2 Ayat 256 Paling kiri sebelah bawah La ikroha fid din Antum gak boleh Paksa orang lain Pindah agama Gak boleh Dosa antum Kita tawarkan yang baik Tapi kita pun Diminta oleh Al-Quran Untuk zira toleransi Toleransi tertinggi adalah Biarkan orang lain Dengan kepercayaannya Masing-masing Lakum dinukum Wadiadin Tapi kita dakwahi Dalam kebaikan Mau ikut Alhamdulillah Tidak ikut Gak apa-apa Gak boleh paksa Dan setiap orang yang beragama Dijamin oleh undang-undang Negara kita Pasal 29 Ayat 1 sampai 2 Ayat 2 nya Negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk Untuk memeluk agamanya Masing-masing Dan beribadah Menurut agama Dan kepercayaannya itu Beribadah Menurut agama Dan kepercayaannya itu Kita saat beribadah Kepada Allah Keyakinan pertama Yakin Islam yang paling benar Itu ibadah tertinggi kita Ibadah risan Turun Quran Surah 3 Ayat 19 Paling kiri sebelah atas Makanya ketika seorang mengatakan Islam yang paling benar Satu Dibenarkan oleh Quran Dijamin oleh undang-undang Tidak salah untuk mengatakan Islam yang benar Jadi kalau ada orang pintar Mengatakan disini Bukan cuma Islam yang benar Dia orang bodoh Dia orang bodoh Kalau dia muslim ya Kalau dia muslim Dia orang bodoh Kenapa Satu dia tidak mengerti Al-Quran Yang kedua Dia melanggar undang-undang Kenapa Untuk melarang seorang muslim Untuk meyakini itu yang benar Kita pun gak boleh paksa Kalau orang Kristen mengatakan Kristen yang benar Hindu mengatakan Hindu yang benar Itu keyakinan dia Tugas kita cuma berda'wah Menyampaikan risalah Mana diantara kebenaran itu Yang menuju kepada Tuhan Yang paling benar Sampaikan kebaikan Tapi ketika seseorang Musti mengatakan Cuma Islam yang benar Dan dipersoalkan itu Artinya Satu Dia tidak mengerti Al-Quran Yang kedua Dia melanggar undang-undang Dan yang paling dahsyat Disebut oleh Al-Quran Kalau antum ikutan yang seperti itu Lama-lama Iman antum duntur Antum hilang kemudian Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang seperti itu Disebut oleh Quran Langsung dengan munafik Dan akan masuk Neraka jahannam yang pertama kali Jadi penghuni neraka jahannam Bukan orang kafir pertama kali Orang munafik Lihat ayat ujungnya Inna allaha jami'ul munafikin Wal kafirina fi jahannam Maka Allah akan himpun Orang munafik ini Bersama orang kafir Di neraka jahannam Munafik disebut dulu Baru orang kafir Neraka jahannam Ya Maaf ya Kalau urusan akidah Saya tegas ya Saya tidak ingin ada Sahabat-sahabat saya Saudara saya Kemudian terperosok Dalam keburukan Karena itu Kalau ada yang menyimpang Seperti itu Solasi Arahkan pada kebaikan Dia ikut Alhamdulillah Tidak ikut Biarkan Nah itu yang terbaik Sudah sih Halo Kenapa tegang begini 7 menit lagi